Ternyata bukan orang sembarangan, sosok Siti Mutmainah, istri eks-ketua KPU Hashim Asyari yang dipecat gegara ngajak ke hotel anggota PPLN. Sosok istri dari mantan ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Hashim Asyari jarang disorot. Seperti diketahui, Hashim Asyari memiliki istri bernama Siti Mutmainah. Pernikahan Hashim Asyari dan Siti Mutmainah itu telah dikaruniai tiga orang anak. Tak kalah dengan sang suami, Siti Mutmainah rupanya bukan orang sembarangan. Berdasarkan penelusuran, Siti Mutmainah berprofesi sebagai dosen tetap di Universitas Diponegoro, Undip, Semarang. Siti Mutmainah fokus mengajar di program studi akuntansi. Ia pun memegang jabatan fungsional sebagai lektor kepala. Sebelum menjadi dosen, Siti Mutmainah memiliki riwayat pendidikan yang cemerlang. Dikutip dari laman dikti, ia meraih gelar Magister Sains Akuntansi dari Universitas Gajah Mada, UGM, pada 2001. Kemudian ia melanjutkan jenjang pendidikan tertingginya di kampus yang sama. Pada 2020, Siti Mutmainah resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Akuntansi. Sebagai informasi, judul disertasinya yakni, Sistem Insentif sebagai Mitigasi Konflik di dalam Grup Volkline. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, resmi mencopot Hashim Asyari dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Diketahui, Hashim Asyari dipecat lantaran kasus tindakan tidak terpuji terhadap anggota panitia pemilihan luar negeri, PPLN. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan, kata Ketua DKPP Hedy Lukito pada Rabu, 3 Juli 2024. Sebelumnya, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, LKBHFHW, bersama dengan lebih apik melaporkan kasus dugaan tindakan yang dilakukan oleh Hashim. Korban yang merupakan wanita inisial CAT bertugas sebagai anggota PPLN di Denha, Belanda. Adapun kode etik yang dilanggar Hashim adalah melakukan pendekatan, merayu, hingga melakukan tindakan tidak terpuji.